Intro Halo dok, kita balik lagi nih dok. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin aku tanyakan ini. Nah dok, apakah asupan nutrisi sebenarnya berpengaruh, tadi aku udah nanya sih, berpengaruh dengan imunitas gitu. Kalau iya bagaimana harus cara menjaga imun kita lewat kizi dok? Nah, itu mungkin lebih detail lagi. Ya, tentu saja nutrisi ini juga berpengaruh terhadap daya tahan tubuh kita atau imunitas. Sekarang memang ada beberapa zat-zat kizi atau komponen nutrisi yang mempengaruhi daya tahan tubuh. Misalnya, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, kemudian zinc, selenium. Itu memang vitamin-vitamin atau mikronutrien yang penelitiannya sudah banyak berpengaruh terhadap daya tahan tubuh. Nah, tapi selain untuk memenuhi komposisi itu, ya itu tadi makannya juga harus seimbang dan mengvariasi cara makannya. Sehingga, nah karena mikronutrien yang tadi banyak terdapat di sayur-sayuran dan buah-buahan, ya itu sehingga sayur-sayuran dan buah-buahan tentunya harus tercukupi. Nah, dok, tapi kalau misalnya saya sebagai orang awam nih, dokter Dian nih, kalau misalnya kita mau mendapatkan vitamin tambahan lah gitu, misalnya sekarang pemerintah juga mencanangkan berjemur supaya dapat vitamin D, itu benar nggak sih, dok? Maksudnya, untuk jam berjemurnya itu masih rancu gitu, antara jam berapa sampai jam berapa gitu, baiknya. Ya, jadi gini, vitamin D memang salah satu vitamin yang banyak penelitian menyebutkan dia dapat meningkatkan imunitas atau dapat menjaga imunitas. Nah, vitamin D memang bersyukur sekali kita tinggal di daerah tropis ya, yang mataharinya banyak dan mataharinya kencang ya, makanya itu sebenarnya jangan disiasiakan. Tapi sebenarnya penelitian, beberapa penelitian menyebutkan memang orang-orang Indonesia, terutama yang lansia, itu terdapat kekurangan vitamin D. Jadi memang kenapa suplementasi vitamin D sebagian besar dibutuhkan pada orang-orang, terutama lansia. Nah, untuk berjemur dengan matahari sendiri, memang vitamin D itu dapat diri, bisa kita dapatkan dari sinar matahari. Untuk waktu berjemurnya, itu memang macam-macam penelitiannya ya, memang tergantung dengan kadar UV, UVA, UVB itu. Nah, untuk yang paling aman sebenarnya berjemurnya di jam 9 ke atas, tapi tidak perlu waktu yang lama. Kalau kita berjemur makin siang, pokoknya jemurnya jadi, waktunya jadi makin sedikit. Jadi, misalnya kalau kita berjemur di jam 7, berarti kita waktu jemurnya pasti akan lebih panjang, selama 20 sampai 30 menit, bila kita bandingkan kalau kita berjemur di jam 9 ke atas. Nah, jam 9 ke atas kita nggak perlu lama-lama dijemur, hanya sekitar 10 menit itu sudah mencukupi. Untuk mendapatkan vitamin D-nya, mudah-mudahan sudah bisa terpenuhi. Tapi harus ditambah dari bahan makanan sumber ya, tetap yang pertama dari bahan makanan sumber. Tentu, tetap makanan yang utama gitu. Nah, dok, kira-kira asupan nutrisi ini berbeda nggak sih? Maksudnya kayak anak-anak, remaja, orang tua, itu berbeda nggak sih dokter Dian? Tentunya berbeda dong. Tadi kan saya telah singgung sedikit bahwa kebutuhan nutrisi untuk setiap orang itu berbeda sesuai dengan usianya, sesuai dengan berat badan, tinggi badan, aktivitas fisik. Nah, kalau orang yang sakit malah ditambah dengan faktor stres. Nah, tentunya ya anak-anak berbeda karena anak-anak mau butuh lebih besar karena mereka sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk yang dewasa muda tentunya juga sesuai dengan aktivitasnya dan berat badan, tinggi badannya hitungannya pasti akan berbeda dengan Nah, kemudian pada lansia lebih beda lagi. Hitungannya entah ada hitungan untuk kebutuhan cairan juga beda lagi untuk lansia. Belum lagi juga orang-orang yang dengan penyakit-penyakit tertentu juga ada hitungannya lagi. Jadi memang sebenarnya kebutuhan nutrisi itu kayak orang jahit baju ya, ukurannya beda-beda. Oke, ukurannya beda-beda. Individual, individual. Berarti kalau misalnya kita pengen tahu kebutuhan kita seperti apa, lebih detail lagi, lebih teknis lagi baratnya gitu dok, ya konsultasi ke dokter gizi juga emang salah satu yang harus dilakukan. Ya, itu yang paling penting justru ya kalau emang tahu. Kalau emang pengen tahu, tapi terutama untuk yang orang sakit. Tapi kalau mau yang untuk secara umum, gambaran di masyarakat bisa lihat di angka kecukupan gizi yang dikeluarkan oleh Kemenkes, itu ada hitungan kalori sesuai usia dari anak-anak, dari bayi malah sampai lansia, sampai umur sekitar 70-an ya. Kemudian ada perhitungan juga untuk ibu hamil dan menyusui di angka kecukupan Gizi Kemenkes. Oke, itu dia. Nah dok, mungkin karena kesibukan, kita lanjut lagi dok ya. Mungkin karena kesibukan yang selalu kita usahakan di dalam rumah dok, jalan-jalan pun pasti jadi takut, ngabisin waktu di rumah gitu. Nah lari-larinya ini pasti kalau nggak nonton, kita nyemil dok. Kira-kira cemilan yang berbagus gitu, nutrisinya bagus, gizinya bagus itu apa sih dok? Apalagi buat anak-anak muda nih. Iya, kalau dikasih cemilan yang sehat biasanya nggak mau sih ya. Agak susah emang anak-anak muda ini. Karena mereka masih merasa dirinya semuanya sehat, jadi pengennya jajannya pasti yang enak-enak gitu ya. Nah cemilan sehat tuh banyak sebenarnya ya. Bahkan di online-online pun juga udah ada tadi. Tadi saya juga udah sebut-sebutkan susalat buah, susalat sayur gitu ya. Kemudian yogurt ya. Kemudian makanan-makanan dari bahan dasar gandum. Kemudian yang makanan-makanan yang tinggi serat gitu kan. Sebenarnya juga banyak itu di online. Jadi harusnya kita pintar-pintar memilihlah makanan-makanan yang memang sehat. Walaupun pengen beli sandwich atau pengen beli burger, ya mungkin cari sandwich yang isinya ikan gitu ya. Jangan melulu yang dilihat tuh gorengan. Banyak coklatnya, banyak krimnya. Nah sebenarnya sebenarnya seperti itu. Apalagi kalau kita nggak olahraga tuh di rumah. Nah itu juga salah satu yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu olahraga rutin. Walaupun kita di rumah. Oke. Nah dok, ada juga beberapa pertanyaan nih dok. Banyak orang yang sedang di rumah ini tuh, apa namanya, jadi makannya rutin gitu. Nyemilnya rutin gitu. Jadi dia pengen diet dok. Gimana sih cara? Dua-duanya rutin pasti dok. Kalau udah makannya banyak, pasti nyemilnya juga banyak dok. Nah, karena banyak makanan itu sebenarnya kan ada pasti ada nutrisi-nutrisi yang berlebihan gitu dok. Nah untuk menyeimbangkannya itu biar imun tetap terjaga itu gimana dok? Supaya kita tahu ini porsinya segini nih gitu. Ya, jadi selain pola makan sehat, tentunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu juga harus olahraga rutin. Terjaga rutin istirahat cukup, ya tidak boleh stres, jangan kebanyakan baca-baca berita-berita yang menyesatkan di sosial media, ya itu dapat menggunakan impun loh ya, jangan salah. Nah, untuk makanan, ya sama seperti yang tadi saya sebutkan, pilihlah makanan-makanan yang sehat. Kemudian kalau yang makannya berlebihan, misalnya milihnya makan-makanan yang terlalu manis gitu, yang banyak coklat-coklat gitu, itu dikurangin lah. Boleh, tapi nggak boleh terlalu kering. Karena memang ada jatah untuk konsumsi gula tambahan itu hanya sekitar 10% dari total kalori. Kira-kira kalau dikonversi ke dalam sendok itu hanya sekitar 3,5-4,5 sendok makan sehari atau sekitar 30-40 gram per hari. Nah, kalian hitung aja tuh dari situ kira-kira berapa. Lihat juga di komposisi zat gizi yang ada di makanan-makanan kemasan tuh ya, pasti kan juga suka jajan makanan kemasan, itu kan pasti ada kandungan gulanya berapa, kandungan garamnya berapa, kandungan lemaknya berapa. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Oke. Nah dok, apalagi ini masa pandemi gini kan dok, bahwasannya kita dituntut untuk masak makanan-makanan yang matang gitu. Apakah sebenarnya kalau misalnya ada juga beberapa berita yang mengatakan bahwasannya, oh sayur ini nggak boleh direbus terlalu lama, daging ini nggak boleh terlalu matang. Bener nggak sih dok ada nutrisi-nutrisi atau gizi yang hilang dari makanan yang sangat matang gitu? Kes penyimpanan, pemasakan, pemanasan, ya itu pasti nutrisinya akan kurang. Makanya itu ada kuantitasnya kan berapa banyak yang harus kita makan dalam sehari atau dalam sekali makan. Dan itulah juga fungsinya kenapa harus bervariasi, jangan cuma satu jenis makanan. Karena kalau satu jenis makanan aja tidak akan mencukupi. Oke, itu dia. Dokter Dian, terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita, udah sharing bareng kita. Semoga bermanfaat dan smart viewers di rumah bisa ngelakukan apa yang dokter sarankan. Dokter Dian juga beserta keluarga, semoga sehat selalu ya dok. Terima kasih sudah datang ke Hal on Top. Nah, smart viewers itu tadi perbincangan saya dengan dokter Dian. Semoga bermanfaat dan akhir kata saya Yudha Bataraziwan beserta seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax